Selamat pagi anak-anak Ayo tanya nih, hari ini siapa yang gak hadir? Dino 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 Semoga cepat sembuh ya Nah sebelum mulai pelajaran kita, alatabainya, kita doa ya Ayo satu orang mimpi doa Ayo Pak Ayo sikap doa Ayo 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 Nah anak-anak pada masa pandemi ini Kalian harus menjaga kesehatan kalian ya Ayo Ayo lagi Makan semangat yang kesehatan Apalagi Ayo Apalagi Bawah 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 Terus Kereka masih manisyah Bu Makan semangat Makan semangat Apalagi Apalagi Makan semangat Makan semangat Nah coba perhatikan pencakapan Siti, Udin, dan Lani Ayo siapa yang mau maju ke depan untuk membacakan pencakapan ini Ayo Udorai Siti, yang jadi Siti, Siti Yang jadi Lani, Udin Yang Lani jadi Fani Ayo Udin Yang maju dapat saya Ayo, yang lain perhatikan ya, teman-temannya di dampar Siti, Udin, Udin, Udin Bukan apa yang mau membawa hari ini, Gin Jadi hari ini aku membawa makanan sehat Aku membawa bersih dengan cunggu sayur Telur, yang lainnya, untuk menghasilkan yang lainnya Iya, enak dan sehat Mas, sekarang aku mau tanya Apa ada yang masih ingat tentang pencernaan manusia? Udin 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 Makanan belum dimasuk ke peranggungan, atau kemudian masuk ke peranggungan? Nah, di langsung makanan diukas, sudah disukur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus, usus halus akan menjelat semua salu-salu makanan Ayo Lampang Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar Apa yang terjadi, saus makanan berada yang diri, usus besar liam? Usus besar penjelat air yang terdapat dalam butuh makanan dan menjadi tempat terjadinya proses kubisukan makanan lagi Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut, maksud Pak Arun sentuh kemudian dibuat Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman, agar kesehatan organ percanaan kita tetap kegiatan Terima kasih ya 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 Nah jadi interaksi ini terbagi menjadi dua ya Yang pertama interaksi sosial manusia Yang kedua interaksi dengan hubungan hidup Nah interaksi sosial itu apa? Ayo ada masuk Ya antarilah dengan atas hidup hidup Nah contohnya itu misalkan ibu mengajar kalian Nah itu termasuk dalam interaksi manusia Nah selanjutnya interaksi dengan lingkungan hidup Apa yuk? Interaksi manusia dengan lingkungan Iya nah jadi interaksi dengan lingkungan hidup Yaitu merupakan interaksi manusia dengan lingkungan hidup Nah contohnya itu apa saja? Lungkul Lungkul Apa lagi? Bawa Apa lagi? Dan lain sebagainya Nah itu merupakan contoh dari interaksi manusia yang berada di hidup Nah disini ada contoh tentang interaksi manusia itu seperti apa? Ati ibu Nah interaksi manusia dengan lingkungan hidup Yaitu dalam pemenuhan makanan manusia tidak dapat bergerak sedih 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 Ternyata manusia yang berada di hidup Alkitab Ternyata manusia yang berada di hidup Contoh dari interaksi dengan lingkungan yang mana? Bisa ternyata manusia yang berada di hidup Kita tunggu ya Baik Gompoknya yang mana? Gompoknya yang mana? Gompoknya yang mana? Berapa? 15 siswanya berapa? Berapa ini? 12 Berarti 1 gompok berapa? 4 orang Ini gompok 1 Gompok 2 yang mana? Gompok 2 yang mana? Gompok 3 yang mana? Ayo, silahkan dengar tuan-tuan masing-masing Bagaimana Bu? Aku tidak mengerti Ibu jelasin Ada yang belum jelas? Terima kasih Terima kasih Ibu kasih contoh dulu ya Ayo, berlatih Nah, yang satu ini interaksi yang dilakukan misalnya menyiram panaman di rumah Nah, interaksi lingkungan hidup, interaksi antara interaksi Antara Manusia Dengan Pencang Dan air Nah, sedangkan interaksi sosialnya itu interaksi Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Indonesia selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati ini atau dibuat kan itu kan ada, dulu dapat mata kuliah Bereichmen kelas ya. Jadi kelas kelas itu ada yang dan itu harus disesuaikan dengan strategi belajarnya strategi belajarnya apa, ya disesuaikan kalau misalnya ada yang pakai HP, oke di tegur aja karena ini kan beneknya jadi siswa karena juga beneknya jadi sumber jadi di tegur aja, gak apa-apa itu berada upaya upaya kalian untuk agar kondusif oke, semuanya taruh di atas meja misalnya buku wajar di atas ya dan kan ini harus semuanya kan kelihatan gak belajar ya kelihatan meskipun kita memang main-main ya cuman kan ini kayak film simetronnya harus terus ekting kita harus out bisa kan jadi siswa yang bisa pakai apa, boleh tidak terus ada yang rame kita di tegur terus ada yang keluar tadi di tegur juga, kenapa jadi yang ingin bapak lihat itu sebenarnya respon guru ya respon guru terhadap siswa-siswa ini yang pertama tidak akib itu secara keseluruhan mungkin memang yang dikreditisi dari lebat mulai itu terkait dengan materi, kemudian apa namanya cara mengajar menggunakan metode guru segala macam tapi yang kalau lebih kita sejujurnya dari pihak siswanya itu menakarannya seperti apa seperti itu ya oke jadi kayak paulo tadi ngomong sendiri itu perlu teguran juga kan bukan bapak yang degur tapi gurunya itu gak bapak karena kondisi siswanya beda-beda kayak paulo kalau susahnya nanti kayak paulo semua kayak paulo semua muridnya itu penanganan sikap gurunya seperti apa nah itu gak bapak berarti kan ada upaya guru untuk menenangkan meskipun maka kenyataannya tetap name begitu ada upaya nah ini kan cuma apa namanya mikro tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan yang kata-kata setiap sesungguhnya tapi ini kan ada upaya dari menurut itu dan tapi secara keseluruhan sudah sudah semakin bagus ya berhari-hari-hari dan kata-kata juga ya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih